Intro Film dibuka dengan seorang pria muda yang bernama Yun Gi Ia adalah seorang mahasiswi baru dari desa yang baru saja tiba di kota Seoul Saat ini, ia sedang berjalan untuk menuju ke sebuah tempat kos-kosan yang akan menjadi tempat tinggalnya Setelah sampai di kosan tersebut, Yun Gi kemudian memanggil-manggil pemilik kosan itu Akan tetapi tidak terdengar jawaban Tiba-tiba saja, ia lalu mendengar suara U-A-I-I di dalam sebuah ruangan Dengan wajah beliau-nya, ia pun penasaran dan ngintip dari pintu ruangan tersebut Setelah itu, ia kemudian hok chai, ol hok baringa chai atau istilahnya truk hejut Ternyata, suara U-A-I-I itu berasal dari si ibu-ibu yang sedang bermantap-mantap dengan seorang pria muda Setelah melihat itu, ia pun balik lagi ke tempat awalnya Berpura-pura lugu dan tidak melihat hal tersebut Yun Gi kemudian kembali lagi memanggil-manggil pemilik kosan tersebut Tak lama kemudian, seorang ibu yang telah selesai bermantap-mantap itu keluar dan menyapa Yun Gi Ternyata, ibu-ibu itu adalah pemilik kos-kosan di situ Dan pria yang bermantap-mantap dengannya itu merupakan anak kos yang tinggal di kosannya Pria tersebut bernama Daki Sementara untuk ibu kos kita sebut saja namanya sebagai Mak Jua Yun Gi lalu diajak masuk oleh Mak Jua ke dalam ruangannya Setelah di dalam ruangannya, Yun Gi memberitahu Mak Jua bahwa ia datang kesini untuk tinggal di kos-kosannya selama berkuliah di Seoul Mendengar hal itu, Mak Jua dengan senang hati menerima Yun Gi untuk tinggal di kos-kosannya dan mengantarkan Yun Gi ke kamar kosnya Pada keesokan harinya, Mak Jua masuk ke dalam kosan Yun Gi untuk membangunkannya Melihat hal itu, Yun Gi kaget Karena burungnya berdiri tegak Akan tetapi, itu bukanlah suatu keadilan Sontak Yun Gi pun langsung menutupi burungnya Setelah itu, Mak Jua menyuruh Yun Gi agar ia bersiap-siap untuk berangkat kuliahnya Singkat cerita, setelah selesai berkuliah Yun Gi langsung menuju ke sebuah perpusakaan untuk bertemu dengan salah satu temannya Kita sebut saja temannya ini bernama Dul Disini mereka ngobrol-ngobrol santuy Namun beberapa saat kemudian, Dul menunjukkan sebuah kaset PG++ kepada si Yun Gi Melihat itu, Yun Gi kegirangan dan langsung meminjam kaset tersebut Setelah itu, Yun Gi bergegas untuk pulang ke kosannya Tiba-tiba saja saat si Yun Gi kelelahan dan duduk di depan gerbang kosnya Ada seorang wanita yang menghampirinya Wanita ini bernama Maria Dimana ia adalah anak dari Majuwa Si ibu kos-kosan Maria kemudian membantu Yun Gi untuk berjalan menuju ke kamar kosnya Setelah sampai di dalam kosan Yun Gi Maria kemudian melepaskan semua kancing baju Yun Gi Dan ia berniat untuk bermantap-mantap dengan si Yun Gi ini Akan tetapi, karena Yun Gi terlalu tegang Ia malah ketakutan dan menolak ajakan tersebut Sementara itu, Maria yang udah basah Ia nampaknya kecewa dan bergegas untuk pergi keluar dari dalam kamar kosnya Yun Gi Beuh diberi jatah kagak mau, kampret sekali Pada keesokan paginya terlihat si Yun Gi baru saja bangun tidur Ia kemudian menggosok ikinya sambil berjalan-jalan dan melihat sekeliling tempat kosnya Tiba-tiba saja ia terkejut Ketika ia melihat Maria dengan pakaian yang sangat aduhai Ketika melihat itu, burungnya berontak lagi Namun yang pasti ini adalah keadilan Ia kemudian bergegas menuju ke kamar kosnya Setelah itu, Yun Gi agak kesusahan untuk memakai celana lepisnya Karena burungnya masih berdiri dengan tegak Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja Maju Wa masuk ke dalam kosan Yun Gi Ia berniat untuk mengambil pakaian kotor di kosan Yun Gi Sontak, Yun Gi pun kaget dan langsung menutupi sarang burungnya dengan tangannya Saat Maju Wa ingin mengambil baju-baju kotornya Secara tak sengaja, Yun Gi melepaskan tangannya yang menutupi burungnya Ichiu Akhirnya, Maju Wa melihat burung Yun Gi yang sedang berdiri dengan tegak Ia mengatakan pada Yun Gi bahwa rudalnya siap untuk bertempur Namun karena malu, Yun Gi langsung bergegas pergi dari kosannya Sementara itu, Maju Wa terlihat senyum-senyum melihat hal itu Pada malam harinya, Yun Gi mabok-mabok Chiu bersama temannya di suatu tempat Ia kemudian memberitahu teman-temannya itu tentang kejadian-kejadian yang dialaminya di tempat kosannya itu Teman-temannya tersebut mengatakan bahwa Maju Wa sebenarnya ingin bermantap-mantap dengan Yun Gi Dan sebaiknya, Yun Gi peka akan tingkah laku Maju Wa tersebut Pada keesokan paginya saat Yun Gi akan bergegas pergi untuk kuliah Tiba-tiba saja Maria datang Maria memberitahu Yun Gi bahwa hari ini dirinya sedang ulang tahun Dan mengajak Yun Gi untuk pergi jalan-jalan Ia membatalkan kuliahnya dan memilih untuk jalan-jalan bersama dengan Maria Mereka lalu pergi jalan-jalan bersama dan merayakan ulang tahun Maria Setelah selesai, mereka pun bergegas untuk pulang ke tempat kosannya Mereka tiba-tiba saja melihat ada seorang wanita yang sedang berdiri di depan pintu kosannya Dan ternyata wanita tersebut adalah pacarnya si Yun Gi Kita sebut saja pacarnya ini bernama Leni Dimana si Leni ini baru saja tiba dari kampung untuk bertemu dengan Yun Gi Sementara Ichi, Maria terlihat kecewa dan bergegas untuk masuk Yun Gi kemudian mengajak Leni untuk masuk ke dalam kosannya Dan mulai memperkenalkan pacarnya itu kepada Maju Wa Namun disini nampaknya Maju Wa tidak suka kepada Yun Gi atas tindakannya itu Setelah itu, Yun Gi pun masuk ke dalam ruangan kosannya Selang waktu beberapa saat, tiba-tiba saja Maju Wa masuk ke dalam ruangan kosan Yun Gi Ia membawa pakaian Yun Gi yang sudah dibersihkan Lalu Maju Wa menyuruh Leni untuk ikut tidur bersamanya Pada keesokan paginya, terlihat Leni yang sedang cuci muka Tiba-tiba saja, Daki menyapa Leni dan ia mengatakan padanya bahwa ia adalah temannya si Yun Gi Dan dengan kampretnya, ia malah mengajak pacarnya Yun Gi untuk jalan-jalan melihat ramainya kota Sementara itu, Yun Gi hanya diam saja tanpa berkata apa-apa Pada akhirnya, mereka pun jalan-jalan di suatu keramaian di kota Setelah itu, mereka kemudian duduk di suatu tempat yang sepi Di sini, si Daki dengan rasa gergetnya, ia berniat menyasar yang cipapang si Leni Akan tetapi, Leni menolaknya dan berhasil melawan si Daki sampai terjatuh Setelah itu, ia bergegas untuk pergi dan sekaligus untuk pulang lagi ke kampung halamannya Karena ia merasa bahwa di kota tidak aman untuk dirinya Sementara itu, Yun Gi yang mengetahui hal tersebut Ia bergegas untuk menyusul Leni ke stasiun Akan tetapi, ia sadar bahwa dirinya telat untuk menahan Leni Karena Leni telah berangkat dengan kereta senu meninggalkan Yun Gi Singkat cerita, Majuah terlihat mengantarkan sebuah makanan untuk Yun Gi Setelah sampai di dalam kosan Yun Gi Di sini Majuah menyuapkan makanan pada Yun Gi Karena Yun Gi sedang sibuk mengerjakan tugas kuliahnya Namun beberapa saat kemudian, mereka pun jadi bermantap-mantap deh Akan tetapi, setelah bermantap-mantap dengan Majuah Terlihat Yun Gi sepertinya menyesal dan merasa bersalah terhadap pacarnya si Leni itu Beberapa hari kemudian, setelah kejadian mantap-mantap itu Tiba-tiba saja Yun Gi menjadi pribadi yang kasar Ia kemudian mengajak paksa Maria ikut dengannya untuk mengobrol Beberapa saat setelah obrolan tersebut Dengan rasa geregetnya, ia pun langsung ngegerapu Maria dan pada akhirnya bermantap-mantap Akan tetapi, lagi-lagi Yun Gi merasa sangat menyesal telah melakukan mantap-mantap itu Dan teringat dengan pacarnya Leni di kampung halamannya Keesokan harinya, Yun Gi memutuskan untuk pergi dari kos-kosan itu Ia berniat untuk pulang ke kampung halamannya untuk menemui Leni Singkat cerita, ia tiba di kampung halamannya dan bertemu dengan Leni Yun Gi kemudian meminta maaf pada pacarnya itu dan mereka pun cucus Dan juga film pun tamat Oke, terima kasih setelah menonton Sampai jumpa di video-video berikutnya Kurang lebihnya mohon maaf See you next team And bye-bye